Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel kembali Jadi hari ini kita lagi di Balikpapan Dan kita lagi di hotel Sekalian nih, mumpung lagi di Balikpapan lagi di hotel Kita coba review satu hotel yang bisa kamu jadikan diferensi Kalau kamu ke Balikpapan Itu Swiss Bell Hotel Balikpapan Nah, kalau kalian ingin melihat bagaimana bentukannya Kita langsung saja ya, biar gak lama-lama Karena ini karena kebutuhan lagi ada urusan kantor Jadi kita ingin melihat di Balikpapan Jadi sekamarnya ini berdua Mumpung teman kamar saya belum datang Jadi kita langsung saja lihat-lihat kamarnya seperti apa Ini penampakan kamar di Swiss Bell Hotel Balikpapan Di kamar 1126 Ini ada betul emergency Ada komitmen si Swiss Bell Hotelnya terhadap kesehatan Keselamatan juga higienitas Ini ada lemari, ada bantal disini Ini saya gak tau Bantalnya kenapa disimpan disini Gak ditaruh di ranjang Ada laundry bag disini Ada telepon guys Bentar gue angkat dulu ya Halo Selamat siang mbak Oh nanti aja mbak Belum ya Sama siang Jadi gue baru masuk Langsung ditawarkan untuk spa Kalau gue mau spa Makanya enggak dulu sebentar ya Kita lanjut untuk review kamarnya Ini tampilannya disini ada kursi gede Ini warna kuning Ini ada TV Nah disini tuh ada unsur-unsur Kayak ada bambunya nih Kayak ada cekungan gitu Dan ini ada bambu-bambu Ini ada Oh kalau kalian pengen Apa ya Pengen makan Tinggal pesan disini Ini ada menu nya nih Harganya juga ya Luar biasa ya Soto banjirnya 49 ribu tuh Coba buntut 150 ribu Ini ada gold directory Ini ada late night light meals Kalau kalian butuh Makanan tengah malam ya Ini ada kayak kursi ya Buat kalau misalnya Kalau mau bekerja Ini Ini bednya Kebetulan twin bed ya Kata ini urusan kantor Jadi ya mau enggak mau Harus twin bed Berbagi sama Teman ya Teman Teman kantor Seperti itu Jadi kamarnya ini Didominasi oleh Warna putih Kemudian warna Apa ya Ini Kayak abu-abu gitu Kayak gray gitu Seperti itu Nah Ini Warna abu-abu Seperti itu Ada lampu gantung disana Nah itu ada Corak kayak Ininya suku dayak Seperti itu Ini ada Remote control dinding ya Untuk AC Untuk blower di atas sana Kemudian ini ada Saya katakan Kulkas kayaknya Nah beneran enggak kulkas Jadi kamu bisa Taruh makanan disini Ada isinya enggak Ada isinya ya Jadi kalau kamu mau Taruh makanan Bisa taruh disini Nah di kamar juga Sudah disediakan complimentary Ini pemanas air Gelas Pengaduk Pengaduknya juga Ini ada teh 2 Kemudian ada Apa ini Kopi instan Creamer Ini ada gula Gula kristal Gelas 2 Dan juga ini ada Air mineral Meraknya apa ini Skuades Itu dia Jadi cukup Lengkap Ramarnya cukup lengkap Cukup Cukup luas juga ya Tapi bentuknya Emang agak sedikit Kalau biasanya Kamar itu bentuknya Segi 4 Atau segi apa Ini enggak Dia bentuknya kayak Aneh lah pokoknya Bentuknya agak aneh Kita ke toiletnya Oh iya Karena saya belum Belum nyolokin Kartu Jadi Akibatnya Dia gelap Ada cahaya Tadi di toilet Kita nyalakan dulu Nah Dia udah nyala Ini Kita lihatnya nih Di sini ada Air dryer Tombol lampu Ada gelas juga Ada wastafel Di sini Ada handuk Dikasih dua Ini kita lihat duduknya Kemudian ini ada Kondisioner Ada sampo Shower gelnya juga Ada kerana air Ini kayaknya buat bodo deh Mungkin ya buat bodo Nah ini Buat mandi Ini kesinyatnya Kanasnya Yang keseluruhan sini Ada air dinginnya Ini showernya Ya itu overall sih oke sih Kabarnya bagus Luas juga Ya karena memang juga secara harga juga cukup mahal ya Kurang-kurang-kurangnya harganya ini Kalau saya merasal sekitar 600 ribuan semalam Kalau Bayar sendiri Tapi karena kita disewakan sama perusahaan Jadi ya Kita terima-terima saja lah ya Oh iya disini ini ada Kayak semacam ini Ini ada rental kitnya Ada shower cap Ada vanity kit Ada sanitary bagnya juga Kemudian Ada tisu disini ya Tisu Tuh ada Tentu plastik Tuh Jadi Overall Kaliannya Cukup bagus ya Bagus Kaliannya bagus Dan Cukup lengkap Saya sukanya karena ada ini Hardire-nya nih Nanti bisa dipakai untuk Keringin rambut nanti Nah yang menarik adalah Hotel Smith's Bell ini Itu ada di samping laut Tuh Cuma sayang sekali ya Ini kuncinya gak ada ya Kunci buat membuka ini Gak ada Ini kunci sama mereka Ini ada balkon disini Harusnya bisa dipakai sih Untuk sekedar ya Hangout di luar gitu Tuh Keren banget ya Bisa ngeliat pantai dari sini Debur-debur ombaknya Kayak gitu Keren sih Udah itu aja sih Mungkin Review kita di hotel Swiss Bell Hotel Balikpapan Jadi Jangan salah sangka ya Jadi memang ada dua Swiss Bell disini Ada Swiss Bell Hotel Sama Swiss Bell In Balikpapan Nah ini beda Beda hotel Beda bintang gitu kan Jadi jangan sampai kamu Tertipu Sama Dua hotel Dua hotel yang berbeda Seperti itu Jadi Itu aja video dari Saya Singkat aja ya Karena memang saya takut Nanti teman kamar saya Bulang gitu kan Jadi masih review kan Enak Jadi itu aja Kita nanti ketemu Di video berikutnya ya See you next time Terima kasih banyak Dan semoga Sedikit informasi Tentang Swiss Bell Balikpapan ini Bisa memberikan kamu informasi Kalau misalnya ada Rencana menghendap disini Jadi tahu Gimana Apa ya Posisinya Gimana hotelnya Dan Gimana bentukan kamarnya Apa-apa isinya Menurut kamu worth it Nggak untuk Uang saya jumlah itu Untuk menghendap disini Tapi jangan Soal bagi saya sih Ini Malaupun saya gak bayar Dibadang perusahaan Tapi bagus Bagus Satu-nya oke Dan Ini ikut serapan pagi Dan juga Makan malam Kalau saya gak salah Dan juga Yang paling menarik Yang paling penting Ada hotel ini Terletak di Jalan strategis Di Balikpapan Dia ada di Jalan Jenderal Sudirman Mau ke Ewok Dan Penta City Cukup dekat Sekitar 2, something Kilometer Dari pantai ke Malabic Juga dekat juga Jadi Worth it lah Strategis banget Tempatnya Jadi gak perlu takut Apa ya Tinggal disini Oh iya Ke bandara pun juga Dekat Seketarnya Yang resmen kurang lebih Dari bandara Itu dia Dan yang paling penting Dekat pantai Kalau kamu turun ke bawah Dekat lobby Itu kamu keluar dikit Nanti kamu bisa lihat pantai Dari situ Keren sih Keren Itu aja Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah lihat Tidak kita di Edisi kali ini Nanti Kapan-kapan lagi Kita review lagi Hotel yang lain Yang kita datangi Mau itu gratis Di banding perusahaan Bodo Ahmad Yang mengecekkan review Semoga kalian dapat Pencerahan Dapat inspirasi Dari sini Terima kasih Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye I'll see you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton